Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Siti Mensara Eskom MTI Dari Provinis Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja Oke, di pertemuan 13 kita akan membahas tentang bantuan dan dokumentasi Sebelumnya di pertemuan 12, 11 dan 12 kita sudah membahas tentang Windows Sekarang, dalam waktu ini kita akan membahas tentang help atau bantuan dan dokumentasi Pada aplikasi yang melibatkan interaksian para manusia dan komputer Bustaka yang digunakan adalah dari AJ, Dix, JF, Filmline, GD, About, MF, Field Gambaran umum pengguna membentukkan jenis-jenis dukungan yang berbeda pada waktu yang berbeda Namun semua dukungan pengguna seharusnya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu Dibutuhkan pertimbangan baik pada implementasi maupun presentasi dalam pendesainan dukungan pengguna Nah, untuk jenis-jenis dukungan pengguna yaitu adalah referensi cepat Terus kedua, bantuan tugas spesifik Ketiga, penjelasan lengkap Dan yang keempat, tutorial Ini dapat disediakan oleh help atau bantuan dan atau dokumentasi Help, berorientasi pada masalah dan spesifik Dan dokumentasi berorientasi pada sistem dan umur Prinsip-prinsip desain yang sama diaplikasikan pada keduanya Yaitu pertama, kebutuhan Ketersediaan akses kontinu Yang terjadi perbaruan pada aplikasi utama Akurasi dan kekomplitan Membantu mencocokkan perilaku sistem aktual Dan mencapur semua aspek dari perilaku sistem Nah, konsistensi bagian-bagian yang berbeda Dari sistem bantuan dan berbagai dokumentasi kertas Konsisten dan konten Terminologi dan presentasi Di sini ada jalan di sembarang peradaan Maksudnya, mengkoreksi penanganan kesalahan dan perilaku dan tradisi Nah, untuk fleksibilitas Yaitu membolehkan pengguna untuk berinteraksi Dengan cara yang layak pada pengalaman dan tugas yang dikerjakan Dan unobtrusipens Atau yang disebut ketidaktonjolan Atau ketidakmenonjolan Tidak mencegah pengguna meneruskan pekerjaannya Ataupun mengganggu dengan aplikasi yang sedang dikerjakan Dan yang untuk pendapatan pada dukungan pengguna Ada beberapa, yaitu common assistance Atau bantuan perintah Itu ada empat Pertama, pengguna meminta bantuan pada perintah tertentu Yang kedua, contohnya yaitu unix man dan dose health Yang ketiga, baik untuk referensi cepat Yang keempat, diasumsikan pengguna mengetahui mana yang dicari Untuk common prompts atau sarang perintah Itu ada tiga Yang pertama, menyediakan informasi mengenai penggunaan yang benar Saat suatu kesalahan terjadi Dan yang kedua, baik untuk kesalahan simpatik sederhana Dan yang ketiga, juga diasumsikan adanya pengetahuan mengenai perintah konteks sensitif health Atau bantuan untuk konteks yang sensitif Nah, untuk membantu perang pemerintahan terinterpretasi Terinterpretasi menurut konteks di mana terjadinya Contoh, spine, balance, head Itu ada dua, oke Nah, untuk online tutorial atau yang disebut tutorial konten Itu ada dua poin Yang pertama, pengguna bekerja melalui aplikasi dasar dalam lingkungan Pengetesan Dan yang kedua, ini berguna namun seringkali tidak fleksibel Untuk online documentation atau dokumentasi online Itu ada tiga Yang pertama, dokumentasi kertas disediakan pada komputer Dan yang kedua, masih tetap ada pada media umum Namun ini menjadikan sulit untuk dilihat-lihat Atau yang disebut browser Dan yang ketiga, hypertext Digunakan untuk mendukung browsing Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bantuan cerdas Nah, bantuan cerdas menggunakan pengetahuan dari pengguna individu Tugas atau yang disebut task Domain dan instruksi untuk menjadikan help atau bantuan Dapat beradaptasi pada kebutuhan pengguna Permasalah-permasalah yang akan dihadapi dari bantuan cerdas Yang pertama, kebutuhan yang sungguh-sungguh atas pengetahuan Yang kedua, siapa yang mengambil interaksi Dan ketiga, apa yang harus diadaptasi Dan yang ketiga, seperti apakah sku atau jangkauan adaptasinya Oke, di representasi pengetahuan pemodelan pengguna Semua sistem bantuan memiliki model pengguna Yang pertama yaitu pengguna tunggal atau umum Nah, itu non-intelligence Terus yang kedua, model pengguna terkonfigurasi Atau yang disebut adaptable Nah, yang ketiga, model sistem terkonfigurasi Atau yang disebut adaptatif Untuk pendekatannya, yaitu ada dua Kontifikasi Penggunaan bergerak di antara level Kepekaran berdasarkan pengguna konditatif dari apa yang diketahuinya Dan untuk stereotip Pengguna diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu Ya Oke, nah disini ada over wide Model ideal yang digunakan pakar perlu dibangun Dan penggunaan yang hanya berdasarkan perbandingan dengan model-model tersebut Nah, domain dan pemodelan tugas mencakup Ada dua, yaitu kesalahan dan tugas umum Dan yang kedua yaitu tugas saat ini Oke Biasanya melibatkan analisis dari rangkaian perintah Atau permasalahan Itu ada tiga poin Yang pertama, representasi tugas Yang kedua, tugas terselah Dan yang ketiga, maksud pengguna Nah, selanjutnya yang disalahan atau yang disebut Advisory strategy Melibatkan pemilihan gaya sarannya benar untuk situasi yang ada Contoh, pengingat, tutorial, dan lain-lain Sedikit sistem bantuan cedar memodelkan strategi saran Namun pemilihan strategi tetap masih penting Oke Ada pun untuk teknik-teknik untuk representasi pengetahuan Yang pertama yaitu berbasis rule Apa sih yang disebut berbasis rule? Berbasis rule itu pengetahuan di-presentasikan sebagai rule dan fakta yang di-inter-presentasikan Menggunakan mekanisme inferensial Contoh, pertama logic Terus production tools Terus ada Dapat digunakan dalam domain yang relatif luas Nah, berbasis frame juga bisa Pengetahuan disimpan dalam struktur yang masih memiliki slot Yang dapat diisi berguna untuk domain yang sempit Dan untuk yang berbasis jaringan atau yang disebut network-based Pengetahuan di-presentasikan sebagai hubungan di antara fakta-fakta Contohnya Semantik di-talk Terus dapat digunakan untuk menghubungkan frame dan frame Oke Ada lagi yang berbasis contoh Nah, untuk berbasis contoh pengetahuan direpresentasikan secara implisit Dalam struktur keputusan Dilatihkan untuk mengklasifikasikan rule Daripada diprogramkan pada rule Membutuhkan sedikit akuisisi pengetahuan Nah, permasalahan yang dihadapi dengan sesambangkuan cerdas yaitu Akuisisi pengetahuan Yang kedua, sumber daya Dan yang ketiga, interpretasi pelaku pengguna Oke Nah, masalah dalam sesambangkuan cerdas Selanjutnya itu inisiatif Apakah pengguna tetap memegang kontrol Atau dapat sistem mengalahkan interaksi secara langsung Atau dapatkan sistem menginterupsi pengguna untuk menawarkan bantuan Tentu saja tergantung si penggunanya Oke Selanjutnya itu efek Apakah yang akan diadaptasi Dan informasi apakah yang diperlukan untuk mengerjakan hal ini Model seperti apakah yang dibutuhkan Yang dibutuhkan maksudnya Jadi, yang ketiga, scoop Nah, untuk scoop ini apakah pemodelannya pada level aplikasi atau sistem Terus level sistem lebih kompleks Contoh kebakaran yang bervariasi diantara berbagai aplikasi Nah, untuk pendesainan dukungan pengguna Dukungan pengguna bukanlah add-on atau tambahan Bukan ya Ia haruslah didesain secara integral dengan sistemnya Halus berkonsentrasi pada konteks dan konteks dari bantuan health daripada masalah teknologinya Masalah konsentrasinya yaitu biasanya ditemukan bagaimana bantuan diminta Atau common, perintah, button, push-up, atau aplikasi Nah, bagaimana bantuan ditampilkan Windows baru K Keseluruhan layar K Atau layar kepisah Bisa jadi kotak pop-up Dan bisa juga icon tertunjuk Atau hand icon Oke Presentasi yang efektif membutuhkan Empat Cara yaitu bahasa yang jelas Familiar dan konsisten Kenapa? Agar cepat ditanggap oleh si pendana Yang kedua, bahasanya lebih bersifat instruksional daripada deskriptik atau menggambarkan Terus yang ketiga, pencegahan dari blok-blok dan teks Dan yang keempat, indikasikan kesimpulan dan informasi contoh secara jelas Nah, masalah implementasi apakah bantuan? Ya, pertama perintah Ada yang disebut common dalam sistem kooperasi Yang kedua, meta common Dan yang ketiga, aplikasi Oke Ini pembahasan yang terakhir Yaitu tentang masalah implementasi Sumber daya apa-apa yang tersedia? Biasanya ruang layar, kapasitas memori, dan kecepatan Dan untuk struktur dari bantuan yaitu contohnya file tunggal, hiraki file, terus database Nah, untuk pertimbangan-pertimbangannya yaitu freksibilitas dan ekstensibilitas Hard copy atau salinan keras Ada yang terakhir yaitu browsing Atau melihat reka Oke Cukup jelas banget ya Untuk di pertemuan 13 ini Sudah banyak hal yang sudah kita jelaskan tentang implementasi Oke Terima kasih Untuk perhatiannya Dan saya berharap Jika memang ada yang kurang jelas Kita akan sharing di Zoom atau di WA Group Oke Bagaimana sih? Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh